Atau ada verifikasi? Mestinya mereka yang sudah terdaftar agak tenang Karena jaminannya yang sudah terdaftar akan diproses Masuk, baik ada yang duluan, ada yang agak belakangan Tapi kemarin waktu RDP ada temuan Masih ada yang belum terdaftar Padahal mereka adalah pejuang-pejuang juga Nah di salah satu poin kesimpulan DPR dan pemerintah Akan mendalami bagaimana mekanismenya bagi mereka yang belum terdaftar Nah makanya bagi semua yang tadi baik cleaning service, penjaga sekolah Driver cek dulu terdaftar atau tidak Di BKN Sederhana kok tanya ke call BKN call center gitu loh Saya namanya ini, nicknya segini, sudah terdaftar atau belum? Dan mereka biasanya menjawab, melayani Dan saya pernah WA Pak ini saat pol PP ada yang datang ke saya Siapa? Kami cari dulu Nah begitu Nah jadi pastikan terdaftar dulu Kalau belum terdaftar, jangan khawatir Kumpul saja dulu dengan teman-teman yang belum terdaftar Pastikan memang sudah punya rekod di tanggal berapa, tahun berapa, diangkatnya atau kerja mulainya Nanti kita ada RDP, RDPU, rapat dengan pendapat umum Datang bikin surat ke komisi 2 Nanti kita akan undang seperti apa profilingnya Kalau enggak datang ke tadi ke pamura Pertama honorer itu pahlawan Honorer itu pejuang Sudah lama mengabdi buat bangsa Tapi ada yang puluhan tahun Ada yang bahkan sudah mau pensiun Tapi nasibnya tidak pernah diberi kejelasan Undang-undang ASN yang baru itu memudahkan juga untuk memecat ASN yang tidak berprestasi Honorer yang bukan pahlawan Tapi ini honorer yang saya sebut waktu itu Menghianatlah itu Sudut Dengar Parlemen Halo apa kabar pendengar dan pemirsa Sudut Dengar Parlemen Balik lagi sama Nadia Kanaya Di suasana yang cerah ceria ya Nadia harapkan semuanya dalam kondisi sehat dan baik Karena ada berita yang bagus buat para honorer Undang-undang ASN sudah disahkan pada Oktober 2023 tahun lalu Nah kita harapkan semoga prosesnya lebih cepat Turunannya juga lebih cepat Walaupun katanya dijanjikannya di April 2024 Turunannya sudah ada Kita mau membahas soal ini soalnya Kita mau membahas gimana sih nasib honorer-honorer Pasca ada undang-undang ASN ini Apakah memang benar-benar sudah pasti nih Akan ada pengangkatan Wah angin segar semuanya jadi tenang Semua happy cerah ceria Tapi apa sih sebenarnya nantinya yang Didapatkan dari honorer ketika sudah diangkat Nah kita bahas lebih dalam Bersama siapa? Tentu sudah ada yang expert Yang akan menemani Nadia Sudah ada Bapak Mardani Alisera Yang merupakan anggota Komisi 2 DPR RI Yang lagi sibuk sekali Saya lihat banyak di jati negara Kalau mungkin yang lewat-lewat situ Ada Bapak Mardani Terima kasih sudah menyempatkan waktu Alhamdulillah Alhamdulillah Saya juga salah satu followers Bapak Begitu romantis sekali bersama istri Aduh sedih sekali Semoga bisa menjadi contoh buat semuanya Amin Iya kan Pak ya Kalau waktu itu kita mengundang ke SDP Ngobrolin soal diplomasi Karena merupakan wakil ketua BKSAP Nah sekarang sebagai anggota Komisi 2 Karena memang suara Bapak cukup nyaring Menyuarakan soal honorer Keresahan Bapak ini Udah kayak mau ngomongin stand up komedi Keresahan Bapak sendiri Soal honorer ini seperti apa sih Pak? Ya sebenarnya yang pertama honorer itu pahlawan Honorer itu pejuang Sudah lama mengabdi buat bangsa Tapi ada yang puluhan tahun Ada yang bahkan udah mau pensiun Tapi nasibnya tidak pernah diberi kejelasan Undang-undang ASN tahun 2023 yang kita sahkan secara tegas Desember 2024 seluruh honorer masalahnya sudah diselesaikan Nah ada pintunya P3K Pak goi pemerintah dengan perjanjian kontrak Nah nanti Karena mungkin beban ekonominya besar Dibagi dua dulu Ada yang full timer Ada penuh waktu Ada yang paru waktu Tetapi targetnya semuanya full Penuh waktu Oke Karena Bapak sudah menyinggung soal paru waktu Ini banyak juga yang meresahkan Apa sih maksudnya paru waktu Bukannya tadinya nih paru waktu ini Diutamakan bagi Cleaning service OB Nah apakah nantinya skema ini tetap Diperuntukkan untuk mereka Atau memang semuanya Akan menjadi paru waktu terlebih dahulu Tidak semuanya Mereka yang layak full timer Memang pekerjaannya full timer Dan keuangan kan gini Ada tiga Pertama Kewajiban mengangkat semua Karena sekarang itu Hampir Totalnya itu 2,3 juta Tapi mungkin 400 ribuan Sudah mulai terserap juga Dalam pengangkatan dua kali Tinggal 1,7 Atau 1,8 juta Nah menyerap 1,8 juta honorer Dalam waktu yang bersamaan Itu Beban keuangan negaranya Belum cukup Termasuk beban keuangan Daerah Rata-rata kan Profile ASN kita Itu kan 22% di pusat 78% di daerah Nah daerah Masih mikir Dari mana nyari uangnya Tapi oleh kita Oleh undang-undang Pokoknya terima Nah biar diterima dulu semuanya Masuk gerbong dulu Jadi ada gerbong yang full time Penuh waktu Ada yang paru waktu Tetapi yang paru waktu Pelan-pelan akan Dipindahkan menjadi Yang penuh waktu Ketika Perekonomian dari suatu lembaga Ketika memang penataan diselesaikan Kayak gini nih Di atas lagi ditata Ini undang-undang ASN yang baru itu Memudahkan juga untuk Memecat ASN yang tidak berprestasi Wow Kalau dulu Pokoknya sekali jadi ASN Udah Ongkang-ongkang kaki Atau gak kerja juga Susah sekali dipecat Nah sekarang Dengan kemudahannya Jadi Mereka yang berprestasi Cepat karirnya Mereka yang gak berprestasi Cepat keluar Dan dengan gerbong atasnya kosong Gerbang bawahnya naik terus Dan saat yang sama Karena mereka sudah ada Rekrutmen berikutnya Yang utama ini dulu Diberesin nih Dinaikin dulu Oke Desember ini akan Desember ini akan goals Akan tetap diutamakan Jadi ada dua proses berbeda Satu Komitmen DPR dengan pemerintah Memastikan 2,3 Kalau belakangan Dengan 1,7 juta Karena 600 500 Udah masuk Udah masuk P3K Udah ada yang Inisiatif sendiri mereka Jadi mereka udah Masuk gerbong Kalau kemarin data terakhir Dari BKN 1,7 juta Ini wajib Desember 2024 Diserap semuanya Oke Menjadi P3K Oke Atau ASN langsung Sesuai dengan Kualifikasinya Karena mereka tetap harus Dites Tapi tidak Pakai Sistem Seperti Kalau CPNS biasa kan Dia ada Gradingnya Ada Passing grade Kalau ini gak Pokoknya tes dulu Nanti ringkat-peringkat Misal Tes 10 orang 1 sampai 10 1 sampai 5 Masuk dulu 5 sampai 6 sampai 10 Berikutnya Berarti yang 1 sampai 5 Adalah yang Full time itu Kemungkinan besar Full timer Oke Karena mereka punya Kualifikasi Yang ini tetap masuk Wajib masuk Karena kita milik Tidak boleh ada yang Di PHK Tidak boleh ada yang Kurang Penghasilannya Walaupun Paruh waktu Dia tidak boleh kurang Berarti akan tetap sama Penghasilannya Oke Dan yang ketiga Tidak membanding Keuangan Negara Nah karena itu tadi Memang ini Adalah Bukan solusi Ideal Tapi solusi yang realistis Yang penting masuk gerbong dulu Bahasa kami Masuk gerbong dulu Nah ini yang 1,7 Atau dulunya 2,3 Nah sekarang pemerintah Buka lagi 2,3 Di luar Sekatus ini Tapi nanti akan ada irisan Irisannya gimana 2,3 Yang ini Karena memang Dengan Zero growth Pertumbuhan 0 tuh Udah banyak Yang pensiun Banyak yang kosong Jadi Banyak yang kosong Nah ini harus Segera diisi Nah Kan antara 2,3 Atau 1,7 Yang tonor Ini tidak semuanya Fit in Sesuai Dengan Yang sudah ada Kosongan itu Pos yang kosong ini Yang pos kosong ini Tetap dibuka Fresh graduate Atau siapapun Boleh daftar Untuk isi kekosongan Karena mereka nih Yang disini kan ada yang Teman-teman yang Tenaga kependidikan Yang tadi Driver Ada yang Tukang jaga sekolah Ada yang laboran Ada yang mungkin Petugas administrasi Sementara yang disini Yang diperlukan Tenaga-tenaga Teknikal Yang skillful Nah dari 2,3 900 ribu Dibuka Untuk masuk Ke Poin-poin yang disini Nah Dari 2,3 1,4 Ini Ngambil yang disini Sebagian Berarti ada kemungkinan Dari Nah dari kalau 1,4 Dan disini 1,7 300 ribu Belum masuk nih Di yang sekarang nih Nah diharapkan 300 ribu Tetap dimasukkan Dalam skema Paru waktu Jadi harapannya Semuanya tetap Desember 2024 Selesai Yang 1,3 Atau sekarang Kalau bahasa BKN 1,7 Kalau yang 2,3 Ini Memang program Baru pemerintah Tapi separohnya Ingin Merekrut yang Menjadi tempat Buat yang ini Oke Buat yang 1,7 Oke Nah jadi Lebih tenang ya Sudah terjawab ya CPNS kali ini Tidak akan Mengganggu 1,7 Yang memang Sudah harus Kami yang 1,7 ini Sudah di audit Sudah di cek Dan kami sudah berikan Jaminan bahwa Pemerintah jangan macem-macem Ini harus diterima Karena mereka adalah Pahlawan Oke Mereka adalah pejuang Nah pemerintah sudah sepakat Ini Persoalan Kita bersama Jadi dia juga tidak akan keluar dari Tanggung jawab ini Dan jangan khawatirkan yang 2,3 Yang 2,3 memang pemerintah Negara kan harus jalan Oke Tidak bisa kosong Jadi rekrut yang 900 Jangan ngerasa Yang 900 Ngambil jatah kami Lain 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 Postnya Lain Kualifikasinya Karena Ini diterima Tidak bisa masuk ke sini Ini sih yang skillful Work yang memang harus Di tes Ada passing grade-nya Ada macam-macamnya Oke Nah kita mau ngebahas Lebih dalam lagi Soal honorer ini Jadi Tenang dulu Jangan kemana-mana Tetap disuduh Dengar Parlemen Kembali lagi disuduh Dengar Parlemen Kita masih membahas Honorer Kemarin Pak Saya mau sedikit cerita Kita sempat mengundang Salah satu Rekan Bapak juga Di Komisi 2 Bapak Muras Dan itu Banyak sekali komentar Terkait Gimana nasib saya Yang sudah mengabdi Saya cleaning service Saya penjaga sekolah Yang sudah lama Di sekolah ini Gimana perjuangannya Kita memohon Semoga DPR Bisa memperjuangkan Nah akhirnya Sudah terjawab Kalau memang ini Nantinya akan Mereka juga termasuk Dalam 1,7 itu Ya kan Pak Atau ada verifikasi Mestinya Mereka yang Sudah terdaftar Agak tenang Karena jaminannya Sudah terdaftar Akan Diproses Masuk Baik ada yang duluan Ada yang agak belakangan Tapi kemarin Waktu RDP Ada temuan Masih ada yang belum Terdaftar Padahal mereka adalah Pejuang-pejuang juga Nah di salah satu poin kesimpulan DPR dan pemerintah Akan mendalami Bagaimana mekanismenya Bagi mereka yang belum terdaftar Nah makanya Bagi semua yang tadi Baik cleaning service Penjaga sekolah Driver cek dulu Terdaftar atau tidak Di BKN Sederhana kok Tanya ke Call BKN Call center gitu loh Saya namanya ini Nicknya segini Sudah terdaftar atau belum Dan mereka biasanya menjawab Melayani Dan saya pernah WA Pak ini saat Pol PP Ada yang datang ke saya Siapa kami cari dulu Nah begitu Nah jadi Pastikan terdaftar dulu Kalau belum terdaftar Jangan khawatir Kumpul saja dulu Dengan teman-teman Yang belum terdaftar Pastikan memang Sudah punya Rekod Di tanggal berapa Tahun berapa Di angkatnya Atau kerja mulainya Nanti kita Ada RDP RDP Rapat dengan pendapat umum Datang bikin surat Ke komisi 2 Nanti kita akan Undang Seperti apa Profilingnya Kalau enggak Datang ke Tadi ke Pamuras Ke Ada Komisi 2 lah Di Dapilnya Pak Madani Saya juga siap Saya juga siap Kami kalau PKS Setiap selasa Ada hari aspirasi Siapa aja Belum datang Tinggal Kontak Sekretariat Fraksi PKS Saya sering sekali Nemuin 5 orang 7 orang 10 orang Berapa aja Bebas gitu loh Apa masalahnya Ada masalah pertanahan Ada masalah honorer Ada masalah sekolah Ada masalah Sebagian teman-teman Yang merasa Tiba-tiba Dizalimi Gitu Ombud Salur kan Kombus Aman Aman yang kayak gitu Jadi tenang Dan jangan panik Lakukan langkah-langkah Yang bisa Sambil jangan lupa doa Oke Nah Lakukan langkah-langkah Yang bisa Jangan panik Tadi sampai kita Disentil Sama produsernya Jangan serius-serius Loh ini bukan serius Ini sedang Menunggu Mendengarkan Secara seksama Bagaimana nasib kita Selanjutnya Ya kan Penting soalnya Nah kalau Soal pengangkatan 1,7 Dipastikan akan Terangkat di Desember Tapi K2 Yang sudah Dari tahun 2000 berapa ya Pak 2018 ya mungkin K2 itu dari 2015 2015 bahkan Belum tersentuh Masih ada Nah gimana nih Pak Gimana kita bisa Yang 1,7 Merasa yakin Bahkan yang K2 aja Masih ada yang terabaik Nah khusus untuk Yang kedua Sudah Didalami Mereka adalah Kasatu yang terbuang Gampang Hahaha Kasatu Jadi maksud dengan Kasatu yang terbuang itu Mereka justru Nasibnya Bener-bener Harus diperhatikan Kalau saya di DKI Ada 7 ribuan Ini pokoknya Angkatan pertama yang harus diangkat Yang mereka dulu Karena mereka Adalah orang-orang Yang sudah Sangat senior Mengabdi sudah Sangat lama Dibanding teman-teman Yang 1,3 Ini Termasuk Dalam skema Yang Wajib Segera diangkat Berarti ini akan Kembali diperjuangkan Untuk Di tahun ini kah Juga Bersamaan Berarti di 2024 Kita sebenarnya Tinggal nunggu Satu aja PP nya Kan undang-undang nih 2023 Oktober 6 bulan dari Oktober Harus jadi PP nya Itu April 2024 Kalau PP nya Udah jadi Payung hukumnya Udah ada Segera jalan Karena payung hukum ini Menyesuaikan Ada teman-teman Kementerian Teknis Ada teman-teman Panerbe Ada teman-teman Kementerian Keuangan Kementerian Hukum HAM Untuk sampai satu Payung hukumnya kuat Nah sejauh ini Untuk pembahasan PP nya sendiri Seperti apa Pak? Udah 80 persenan selesai Nanti kita akan Ketemu lagi Setelah Pemilu Untuk Memastikan Bahwa PP nya selesai Dan Di Maret Itu akan melakukan Pertemuan lagi Dan di April Di April Insya Allah Sudah bisa Sebelum April Bahkan Di Maret Roadmap nya Kapan mulai Pengangkatannya Kapan mulai 1,7 ini Rombongan mana Dulu yang masuk Harus sudah jelas Di Maret itu Oke Roadmap nya Gitu lah Kriteria Sebenarnya Kemarin kan Pengangkatan Untuk Menjadi Menjadi P3K Yang Satu tahun Di atas Satu tahun Itu seharusnya Sudah bisa Masukkan Untuk Pokoknya mereka Yang terdaftar Mau satu tahun Mau lima tahun Mau sepuluh tahun Kalau di BKN Datanya Ada Dan masuk Dalam 1,7 Masuk Oke Saya mau Menyoroti Soal Data Fiktif Karena Bapak Kemarin Sempat Kenceng Juga Ternyata Masih Banyak Sekali Data Fiktif Yang Ditemukan Yang tiba-tiba Menjadi Salah Satu Yang Harus Diprioritaskan Untuk Pengangkatan 2024 Tapi Bapak Jangan Jawab dulu ya Karena kita Sudah dikode-kode Untuk break Sejenak Jadi jangan Kemana-mana Tetap Di Sudu Dengar Parlemen Kembali lagi Di Sudu Dengar Parlemen Tentunya Masih sama Nadia Kanaya Dan Pak Mardani Kita Masih Membahas Soal Honorer Sedih deh Kenapa Ketika Membahas Ini Waktu Begitu Cepat Tambahin 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 Kita undang lagi Kita undang lagi Pak Kemarin Saya sempat Melihat Di beberapa Media Bagaimana Kerasnya Bapak Menyuarakan Terkait Dengan Data Fiktif Nah Seperti apa Pak Memang Benar Adanya Temuan Itu Kalau Bahasa Pan RBI Dan BKNC Datanya Unreliable Kan Diajukan tuh 2, Berapa Juta Ketika Mereka Bersalah Bareng Dengan BPKP Melakukan Audit Banyak Data Yang Kebuang Dan Karena Itulah Dalam Pembahasan Di undang-undang ASN Selain Keputusan Desember 2024 Seluruh Honorer Sudah Masuk Sudah Diangkat Selesai Urusannya Juga Ada Kewajiban Melakukan Audit Data Karena Kami Ingin Ada Dua Jenis Honorer Pejuang Dan Ada Satu Lagi Saya Agak Keras Honorer Yang Bukan Pahlawan Tapi Ini Honorer Yang Saya Sebut Waktu Itu Menghianat Karena Mereka Bukan Honorer Mereka Tidak Kerja Cuma Karena Dekat Dengan Elit Di Daerah Mereka Dapat Privilege Dimasukkan Nah Honorer Pejuang Harus Diperjuangkan Dan Honorer Yang Penghianat Ini Atau Honorer Yang Jadi-jadi Ini Harus Dibuang Sehingga Nanti Tidak Ngambil Jatahnya Teman-teman Yang Sudah Berjuang Dan Mudah Kok Kalau Ngecek Lapangan Ketahuan Mana Yang Pejuang Pekerjaannya Jelas Hari-harinya Jelas Mana Yang Nggak Pernah Dateng Tapi Namanya Tercantum Ini Yang Pengen Kita Buang Alhamdulillah PanRB Bareng BKN Bekerjasama Dengan BPKP Melakukan Audit Ini Dengan Seksama Tapi Kalau Bapak Melihatnya Sampai Adanya Data Fiktif Artinya Ini Dari Sistem Juga Masih Ada Yang Lemah Gitu Sampai Ada Karena Memang Pengajuannya Banyak Dari Daerah Dan Institusi Di daerah Misal Kalau Bupatinya Yang Ada Kasus Di Solok Selatan Yang Lama Dibuang Yang Baru Dimasukin Hari Yang Lama Dateng Kami 200 Orang Kami Advokasi Ketemu Dengan PanRB Bahkan Kita Temukan Dengan Gubernur Sumatera Barat Tapi Masih Belum Selesai Kemarin Kita Dorong Lagi Biar Ini Dibantu Diselesaikan Bersyukurnya Mereka Yang Dibawa Kota Katik Itu Tidak Bisa Masuk Ke Sistemnya BKN Data Mereka Di BKN Ada Tetap Selamat Tapi Ditutup Oleh Di Daerah Nah Ketika Kita Kepain Ada Pak Datanya Aman Kok Tidak Berubah Tapi kan Gak BKN Itu Cuma Pol Data Pengajuannya Tep dari Daerah Nah Daerah Ini Kita Tegur Biar Sesuai Dengan Kenyataan Jangan Mengangkat Honorer Yang Bukan Hak Oke Nah Terkait Dengan Bapak Sudah Menyinggung Soal Daerah Kita Mau Membahas Juga Soal Peniadaan ASN Antara Pusat Dan Daerah Ini Seperti Apa Sebenarnya Dari Wacana Itu Nantinya Kedepan Ya Tentu Penditirannya Kita Karena Di Undang-Undang ASN Yang Baru Itu Ada Istilah Seamless Seamless Itu Dia Bisa Bergerak Kemana Aja Kalau Sekarang Kan Kalau Udah Di Satu Institusi Ya Disini Aja Kalau Nanti Banyak Posisi Terbuka Dia Bisa Pindah Ke Pusat Dia Bisa Turun Lagi Ke Daerah Dia Bisa Ke Departemen Teknis Dia Bisa Seamless Seamless Artinya Tidak Ada Lagi Ambatan Dan Rintangan Kalau Emang Dia Sesuai Kualifikasinya Dia Cocok Bisa Fit In Itu Yang Intinya Gini Dulu Selamanya Dianggap Bahwa Namanya PNS Itu Seperti Dinosaurus Udah Lama Enggak Berubah Berubah Akan Selalu Kalah Ketika Agility Daya Gerak Daya Lenturnya Dibandingkan Dengan Suasta Kita Ingin ASN Itu Mobilitasnya Tetap Vertikal Horizontal Kecenderungannya Kemana Itu Dimudahkan Sehingga Betul-betul Nanti Ketemu Karena Gini Bagaimana Kita bisa Melayani Masyarakat Dengan Baik Kalau ASN Tidak Merasa Dia Pada Posisi Yang Terbaik Untuk Tidak Fit In Saya Bukan Disini Cocoknya Saya Maunya Ini Coba Anda Coba Tekun Ini Bisa Jalan Sehingga Karena Ketika Dia Cuma Melaksanakan Kewajiban Untuk Menggugurkan Pelayanan Tutup Tapi Beda Kalau Yang Pake Hati Buka Lagi Sudah Habis Waktunya Kita Bantu Selesai Itu Yang Kita Inginkan Jadi Betul-betul ASN Melayani Dengan Hati ASN Melayani Dengan Passionate Ini Passion Saya Saya Berharga Oke Ada Cerita Ada Yang Petugas Cuma Bersihin Di Hanggar Pesawat Bersihin Baut Tapi Hap Bersihin Jadi Setiap Orang Bukan Bersihin Baut Bukan Pilot Pilot Penting Yang Bersihin Baut Penting Juga Perasaan Merasa Bahwa Dia Orang Yang Spesial Harus Harus Ada Di ASN Kita Dan Itu Membuat Mereka Melayani Dengan Hati Artinya Sudah Ada Pertimbangan Soal Passion Disini Benar Harus Ada Talent Pool Bahkan Bakat Minatnya Dimana Kita Punya Talent Pool Nasional Talent Pool Atau Pusat Bakat Nasional Nanti Cocoknya Dimana Karena Jangan Kita Nggak Bisa Menghadapi Masa Depan Dengan Etitude Dengan Karakter ASN Yang penting Saya Ngerjain Tugas Nggak Bisa Menggugurkan Tugas Saja Memanggulkan Kewajiban Dia Yang Harus Kayaknya Bidus Keatasan Pak Bu Ini Kayaknya Kedepan Harus Begini Harus Lebih Dan Itu Dihargai Itu Diberi Didorong Jangan Pokoknya Kalau Usul Apa-apa Dimarahin Nah Itu Kita Jadi Dusaurus Itu Akan Mati Kita Oke Nah Tadi Bapak Sudah Menyinggung Juga Soal Bolehlah Mereka Mengikuti Passion Artinya Kan Kalau Dulu Pertimbangannya Adalah Ketika Dibedakan Dengan Pusat Dan Daerah Ini Ada Tunjangan Kemahalan Tunjangan Tunjangan Yang Lain Yang Dibedakan Nah Kalau Seandainya Mereka Bisa Berpindah Berada Di Posisi Yang Mereka Inginkan Katakanlah Artinya Akan Secara Perhitungan Gajinya Pun Akan Beda Apakah Karena Inilah Alasan Inilah Yang Menjadikan Adanya Wacana Single Salary Ini Kalau Sekarang Kan Kalau Orang Mau Pindah Bukan Nyari Passion Nyari Nyari Gedean Mana Iya Betul Boleh Gede Nah Nanti Kita Akan Buat Semuanya Cukup Kok Oke Tapi Kalau Anda Dimasuk Di tempat Yang Passion Anda Disitu You Are Being Special Nanti Anda Akan Dicari Anda Nentu Akan Di Misal Jadi Guru Misal Guru Tuhan Tinggal Nekun Kalau Jadi Guru Geografi Terbaik Maka Semua Orang Ngundang Dia Jadi Guru PKK Terbaik Jadi Guru Sejarah Terbaik Karena Dia punya Metode Yang Menambah Pengetahuan Skillnya Komunikasinya Kemampuan Presentasinya Indah Kok Jadi Orang Itu Nanti Dan Cukup Jangan Dila Jadi Guru Tidak Cukup Jangan Harus Cukup Harus Cukup Nah Tapi Tetap Untuk Daerah 3T Terluar Terdepan Termiskin Ada skema Khusus Memang Yang di Papua Harus 1,5-2 kali gaji normal Misal Tapi Kalau single salary system Beda sama ini semua Bedanya gini Misal Ada satu Pokoknya Di dalam komponen gaji Ada gaji pokok Ada tunjangan Transportasi Ada tunjangan Untuk Perumahan Nanti Nggak ada Pokoknya Segini aja Dan gede Jadi Nggak harus yang Dipisa-bisa Kalau Anda nggak masuk Berapa hari Tunjangan Transportasinya berkurang Ini berkurang Akhirnya orang Maksain Walaupun sakit Dateng Absen Habis itu pulang Tidur Itu kan namanya Kita dosa Berbohong Karena apa Di komponen salary Ada poin-poin detail Kayak gitu Sekarang pokoknya Anda ini Kinerja Anda yang diukur Berarti Disesuaikan dengan Berarti sudah tidak Menyesuaikan dari golongan Tapi lebih ke Jabatan ya Tetap golongan ada Tetapi Kalau sekarang kan Kalau golongan yang tinggi Gajinya makin tinggi Kalau sekarang Enggak Kalau fungsionalnya Bagus Orang lebih didorong Ke fungsional Jangan ke struktural Jadi Saya pernah Sekolah di Malaysia Dosen saya itu Dekan Mardani Saya ini Dekan Tapi tak suka Saya Dekan Kenapa Saya gaji Kalau Profesor biasa 6.000 ringgit Kalau Dekan 6.500 ringgit Cuma beda 500 Beban administrasi Banyak Saya tak boleh Riset Tak boleh Saya tanah Saya gak mau Nah nanti kita Enggak Berlomba-lomba Dapat jabatan Enggak Karena Anda Memang Keahlian disini Udah gede disini Tadi beda cuma Kalau disini Itu kalau 6.000 Katakan 24.000 6.500 30.000 Katakan 29.000 Juta Ya 26 sama Eh 24 sama 29 Bila 5 juta Gak mau mereka Yang ini bisa riset Bisa macem-macem Kalau di kita kan Gaji dosen biasa 4 juta Gaji Dekan 20 juta Gitu loh Jadi Kalau disini Enggak Gaji Gajinya 16 Ini 20 Jadi Orang Gak pengen Jadi dosen Semua Gak pengen Jadi Dekan Jadi dosen Biasa Juga 16 Oke Jadi Udah Cukup jelas Untuk informasi Terkait Honorer Kemudian ASN Dan yang lain Single salary Juga termasuk Sekarang Pak Saya Walaupun udah dikode Habis Saya mau Sedikit aja Dari Bapak Apa yang ingin Bapak Sampaikan Untuk Teman-teman Honorer Yang sedang Menunggu Bulan April Yang cerah Ceria Yang pertama Tetap semangat Bekerja Karena kerja itu Benar Harus dihargai Oleh Negara Tapi Membahagiakan Orang lain Karena kerja kita Itu Pahalanya Jauh Lebih banyak Keberkaan Dan kebaikan Lebih banyak Jadi Jangan Turun Kinerjanya Karena Ada gonjang Ganjing Di sisi peraturan Jangan Gusti Allah Rasa Allah Tidur Kerja Yang Tekun Yang Ikhlas Dan terakhir Jangan lupa Mengasah diri Karena Kalaupun Sudah jadi ASN Sudah jadi P3K Tapi Kalau tidak Mengasah diri Ketinggalan Dari Perkembangan Zaman Ya kita Tersisi lagi Nanti Nah Kalau tersisi Kan rugi Kita kan Sebenarnya Bukan Sedang Mengejar Jabatan ASN Jabatan P3K Tidak Kita sedang Mengembangkan Diri kita Yang hari ini Harus lebih baik Dari kemarin Dan dari esok Lebih baik Dari hari ini Jadi Belajar terus Tingkatkan diri terus Dan jangan lupa Senyum terus Wah Senyum terus Dan kita akan Mengakhiri Hari ini Dengan Senyum Cerah-ceria Dari informasi Yang ditangkap Dari Keceriaan Dari Pak Mardani Juga yang sudah Meluangkan waktu Di sela-sela Kesibukannya Terima kasih Bapak Sudah hadir Jangan kapok Untuk mampir Di Sududengar Parlemen Keren kok Sududengar Parlemen Oke Terima kasih Buat pendengar Dan pemirsa Sududengar Parlemen Terus saksikan Dan boleh banget Di komen Di Kanal Youtube-nya Kira-kira Apa sih materi Yang mau dibahas Kalau memang Butuh soal Honorer lagi Mau Dikulik lagi Boleh Diketik aja Pertanyaannya Nanti Nadia Sampaikan Oke Terima kasih Buat semuanya Nadia dan Semua kru Termasuk Pak Mardani Juga undur diri Sampai ketemu Di Sududengar Parlemen Episode selanjutnya Bye-bye Bye-bye Bye-bye